eh pokoknya gitu bang jangan bercanda mulu kapan proyek ini kelar? ini gua marah banget sama tim aquare kapan proyek ini kelar? kapan proyek ini kelar? hari ini nih udah malem nih udah malem tadi siang gua udah ngerjain sedikit-sedikit nah gua nih kehabisan bahannya kehabisan bahan kayu tuh bahannya baru dapetnya segini kemarin itu satu truk ini udah segini satu truk nah sekarang gua ada satu truk lagi nih yang mau datang hari ini makanya gua sampai jam segini nih masih nungguin satu truk nanti lu liat ya penurunan dari truknya oke? dua truk sudah sampai di Jakarta kita liat on the way langsung dari Lampung viu? who kill wow 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 Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih Tuhan! Lalu saya maaf masppen ayo Tuhan . Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kini 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 ! okeh, katanya okeh okeh, pokoknya gitu bang baca di komen lu pada bercanda mulu katanya Dino sama Gigi bercanda mulu katanya, bukan yang ngejelasin bagian 6 proses, orang tuh pengen tau gimana prosesnya, lu malah bercanda mulu bercanda mulu pelawak, bukan lu iya, bener kalau gua bercanda kan ke pelawak jangan gua kalo bukan yang pelawak ngomong gua ga bakalan mulai aja okeh, gimana kaca masuk ya? kemarin kaca masuk bang kaca masuk diangkut sama 18 orang gila, gila banget ini lu keliatannya kan kecil keliatannya simple tapi ini kaca kalo buat akorem ini gede banget dan ini lapis 3 bener kan? 12 mili di lapis 3 oh 15 mili yang ini jadi kalo tangan lu begini persis kayak tangan lu, segini kan tebalnya kira-kira ya segini bang ya segini bang oh sial gila kaca segini tebalnya guys nah, ikut gua ngangkut kemarin bang 18 orang, 1,5 jam dari depan kemarin ih hape sekarang ngejok ini jalannya itu bang, cuma enggak, kesulitannya dimana? apa ini bobotnya atau takut pecahnya atau medannya yang lengkok-lengkok sebenarnya ini bobot bang sebenarnya bobot, pertama bobot karena kita harus ngangkut banyak orang kemudian yang kedua, medannya bang enggak mencukupkan kalo misalnya kiri kanan lega lega gitu kan enak tuh bawahnya nah udah kayak apa udah tempatnya sempit bobotnya berat udah, tolak kita bang karena sepanjang bawah ke atas tuh gua emang bikinnya lorong tangannya lorong, di samping lorong gila, berarti kalo dikilain berapa kilo ya? ada lebih 1 ton 1 ton lah kayaknya yang ngangkat berarti sisi soro 7 sisi soro 7 sisi soro 7 sisi 6 6, kadang-kadang gantian bang oh gantian? gantian jadi kalo udah geser berapa meter gitu 1 meter gitu woi siap yang mau ganti ganti lagi 2 seret, pinggang warna sakit bang jadi yang udah capek out masuk orang baru masuk orang baru lagi gitu terus bang nah itu di tangga bawah kan agak nanjak tuh itu gimana loh naikinnya? jadi kita naikinnya pake papan bang kita taruh di tangga baru kita selek dia naik ke atas keliatannya sih gampang bang cuma tinggal dorong gitu kan cuma masalahnya pertama ya itu juga bang, takut-takut takut pecah karena kalo dari depan kan dia kuat nih kalo dari depan karena kelemahan kaca ini kan ada di ujung-ujungnya sebenarnya di ujung-ujungnya itu bang pojok-pojoknya jadi kalo bisa lebih rapuh dibandingin bagian lain di bagian lain jadi kalo misalnya mau pecahin kaca ini jangan dari depan bang pecahnya ada di ujung projok pecah semua dah semua dia oke itu jadi kita orang-orang ya kita orang-orang yang tau jangan di ketok lain tapi kalo ini udah aman bang gak di ketok gak bakalan ini oke nah ini dibandingin kaca-kaca lain kan ada 3 kaca 1 2 3 ini dateng paling terakhir kenapa? apa proses pembuatannya apa waktu waktu laminatnya yang lama atau emang secara ukuran emang skenario nya dipasang terakhir gimana? memang karena pertama dipasang terakhir karena memang karena masih mobilitas lewat sini bang karena kita gak mau beberapa kayu kita gak bisa lewat sana gitu kan itu yang pertama kalo kita lewat sebelah sana kita ngangkut kayu itu juga agak kesulitan jadi ini dipasang terakhir itu juga salah satu alasannya kedua memang ini prosesnya agak lebih lama ketimbang yang lain karena lebih besar gitu jadi bang terus gue mau nanya lagi nih sekarang ini proses setelah diangkat ditaruh ini yang lagi berjalan ini proses apa? ini namanya mungkin ada gini-gini ya ini namanya gruting bang ini supaya mencegah air apa namanya? bocor ngerembes ngerembes kalau bocor sih enggak tapi ngerembes aja dia kalau misalnya ini gak dipasang ngerembesnya nanti kayak gini bang oke nah nanti dipasang ini dikasih apa namanya ini? ee busa ati itu nanti setelah dipasang gruting dilepas busa atinya baru dipasang silen ini lagi nanti jadi gak akan bocor nih bang double car guys ini lihat nih yang ini berarti nanti akan dicabut nih? nanti dicabut itu bang cabut dicabut baru disini ini berapa lama nih nunggu kering proses gini-ginian ya? ee dua hari tiga hari sih bang nanti tiga hari sebenarnya minggu ini udah mulai kita apa namanya tes tes masuk air oh minggu ini minggu ini kita udah masuk tes air terus kalian menyelesain apa namanya karena kita mau ngeliat desain apa glass pond ini kita mau masukin hardscape nih ke dalam jadi kita gak mungkin gak ada air gitu kan jadi kita harus ada air terus bisa pastikan ada hardscape di atasnya juga biar dia cocok kelihatannya dari sini sama dari luar berarti lu untuk tes ini masukin airnya kapan? masukin airnya mungkin tengahan minggu ini sih sebenarnya jadi sebelum Jumat itu udah kita tes air Jumat Jumat kita kan libur tuh Jumat libur jadi dibiarin selama hari Jumat itu Sabtu kita kemari lagi kita ngeliat lagi ada yang bocor apa enggak gila gila ini penuh di tesnya iya jadi kemarin itu si Bian ngomong bang sama gua yang memasang kaca ini jadi dia ngetes airnya itu dengan bertahap bang maksudnya jadi dia isi air 40% besok baru diisi lagi sampai penuh 3 hari gini bang oh jadi segini aman 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 naik lagi kalau segini ada remesan evaluasi outing lagi nanti baru naik lagi bang oke oke sampai kira-kira 3 hari 4 hari full full baru ini dilihat di pantau semua di pantau semua aman baru berarti ini kering sekitar 3 harian nah berarti hari Kamis udah bisa gue tendang-tendang dari dalem nih ya iya 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 apa enggaknya gitu ceretel nih guys jadi setelah ngeliat hasil gua merubah konsep awal tadinya emang gua mau isinya ikan sekarang gua mau isinya komodo nih udah ada nih dapet satu nih keren juga kan komodo pake topi komodo sekarang udah pada bisa gergaji triplek guys komodo sekarang sih bang woi siapa? pade 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 loh komodo kan gak gabut instingnya dari lidah loh komodo pade udah makan loh udah 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 oke nah ini kelar perkacaan berarti lu bilang sudah tidak ada mobilitas dari sini berarti kayu-kayu itu masuk ini berarti emang skenario kayu udah cuma segini atau masih akan ada lagi masih akan ada lagi cuma lebih kecil aja daripada yang sebelumnya gitu jadi mobilitas gak perlu lagi dari sini tapi keren sih ya kenapa gua bilang keren kayu itu tuh jadi kayak ini sentuhan-sentuhan kecil aja agar gak kosong betul artnya gokil gua tuh kan seniman banget ya gua ngeliat selera mereka sih oke keren ya awalnya tadi gua ngeliat lengkungan waktu di awal nih lengkungan kayunya belom ngebentuk kayak pelangi gitu gua bilang nih akuair gak beres masnya gini ternyata belum kelar masih jauh pas sekarang makin tebel makin tebel udah kebentuk belok gini wak ini berarti masih ada kayu-kayu lagi gak kan masak? masih banyak lagi bang pertanyaan gua kapan project ini kelar? lu hei ini gua marah banget sama tim akuairnya kapan project ini kelar? coba dijawab ayo bang bin ini kapan kelar? ini kita udah masuk tahun keempat loh wah tau perasaan gua harus keempat kita start kapan? ke prediksi yang kita meeting disono? Februari ya? Februari start Februari Maret sekarang Maret nih sekarang bulan kedua bulan kedua progress sudah di hardscaping menuju kesini nih hardscaping doang kelar kapan? di planning hardscaping sebenarnya dua minggu lagi sih bang dua minggu lagi finish itu juga sudah termasuk tes air juga jadi berencana kita sih sebelum lebaran itu lu udah bisa ngeliat ini bagus wah jadi lebaran lu ngundang semua keluarga lu apa teman-teman itu lebaran jadi silatur rame dirumah ini udah bagus ya udah bagus ya kalau sampai masih ada yang belum kelar gua bakar semua wakil lagi gua samba tapi gua ngecek di time schedule mereka mereka semuanya masih on the schedule on the schedule on the schedule keren karena memang ini hari ini aja mereka yang nginep ya jadi sabtu ke minggu nih anak-anak aku air nginep kita main merowow represi kita kalo udah pada kelari ini nyating-nyating segala macem main merowow kita main merowow ya nih buat subscribernya aku air kalo ada yang suka main merowow juga tulis di komen ntar kita main bareng sama tim aku air apa gue let's go ini pas syaratnya subscribe channel aku air indonesia asik waktu itu yang gua bilang kita undang buat milih-milih ikan udah gua undang ada di channel gua ada bang ketemu kesini ngobrol ada yang bawa ikan cupang gua liatnya dari komen-komen bang gua punya ikan cupang gini-gini boleh gak oke kalau aku mau gua suruh tim gua coba di follow up ada 2-3 orang lah kesini bawa cupang gua promoin di story gue nah karena kan kita harus menjalin kedekatan juga sama subscriber kita bro karena mereka ini yang dukung kita subscribe ya subscribe aku air di indonesia jadi ini jagor tv juga oke nah terus sekarang gua mau tanya ini hardscaping udah bagian mana tinggal yang kurang nih? yang kurang saat ini ini masih di bagian background bang oke di bagian background nanti gua akal ada background-background kayak tanaman-tanaman ini nanti sebenarnya masih akan ada disini oke jadi memang buat pendukung apa namanya pendukung hardscape oh jadi yang hijau-hijau nya masih aja gak lu potong enggak lu potong enggak lu potong ini memang nantinya akan apa namanya tinggal dirapiin doang tinggal dirapiin doang terus nanti akan bentuk kayak kanopi alami dari si ininya oke jadi itu terus nanti ini kan sudah mau selesai nih bang yang sebelah sini nanti kita minggu ini mulai bergerak ke glasspon gitu dia minggu ini udah mulai bergerak ke glasspon glasspon itu yang atas bro ini ini glasspon megateng 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 jadi kita dari sana ke mari gitu bang siip siip nah baru ntar yang harus keping yang kayu di sepanjang tembok itu ya bang sepanjang tembok itu tuh itu akan jadi salah satu karakter penguat di monster palo Dario akan ada kayak kayu menjalar di sepanjang tembok sini ya betul bang betul bang udah keteng let's go let's go lanjutin lagi lanjutin lagi udah pada makan semuanya udah bang siap kita tuangin del jam teki 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 Jangan lupa like, share dan subscribe Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!